Intro Apel kesiapan petugas panitia pemutahiran data pemilih atau PPDP di alaman kantor Cama Tanjung Redep Sabtu 20 Januari 2018 pagi menandai dimulainya kegiatan pencocokan dan penelitian atau coklit pemutahiran data pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum Berau dalam Pilkada Serentak 2018. Dalam sambutannya, Ketua KPU Berau Robi Maula mengatakan pencoklitan ini merupakan inisiatif dan instruksi KPU Republik Indonesia melalui KPU Kaltim dan dilakukan serentak mulai Sabtu 20 Januari 2018 hingga 18 Februari 2018 mendatang pada 171 daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2018 di Indonesia yang meliputi 5.564 kecamatan, 64.534 desa atau kelurahan dan kurang lebih 385.791 TPS Sementara di Kabupaten Berau, dilakukan pada 13 kecamatan, 110 desa atau kelurahan dan kurang lebih 466 TPS Kegiatan pemutahiran data ini digelar perdana dan serentak dengan sistem door-to-door ke rumah warga bertujuan untuk memastikan jumlah warga yang terdata sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap atau DPT Pilkada Serentak 2018 berdasarkan hasil sinkronisasi terakhir dengan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu atau DP4 Secara teknis, jelas Robi, coklit dilakukan dengan mencocokkan identitas pemilih sebagaimana tertera di kartu keluarga dan KTP elektronik dengan data yang tertera pada DP4 Jika terdapat perbedaan, maka petugas akan menyesuaikan dengan KTP elektronik yang bersangkutan Selain itu, ia menegaskan, jika seluruh petugas pemuktahiran data telah siap melaksanakan tugasnya Hal itu dibuktikan dengan ditandatang ininya fakta integritas petugas PPDP Warga Tanjung Redek juga merasa bangga dan menaruh hormat kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini sebagai petugas PPDP Sudah siap hadir dan itu sebagai semua komitmen menurut saya kepada pengawas kepada Bapak Ibu yang lain dapat melihat bahwa petugas petugas kami sudah siap dan berkomitmen untuk memaksanakan tugasnya pada penyelenggara 2019-2020 tahun 2015-2020 Sementara itu, comat Tanjung Redek, Yuda Budya Santosa dalam sambutannya mengatakan Kegiatan coklit ini merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan Pasalnya, selain memastikan seluruh warga negara memperoleh hak pilihnya Daftar pemilih tetap yang merupakan produk akhir dari pencoklitan ini juga sering menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi Hal ini berarti, hasil coklit yang akurat dan akuntabel menjadi kunci dari keberhasilan dan kualitas demokrasi itu sendiri Saya juga berharap nanti di kantor camat ini kalau bisa dijadikan juga semacam posko Jika ada permasalahan di lapangan, sekretariat juga saya minta sekretariat PPK dengan PPK-nya itu semantiasa memantau perkembangan-perkembangan yang terjadi selama masa pencoklitan ini Sehingga pada saatnya nanti, daftar pemilih yang kita sampaikan itu betul-betul sudah bersuai dengan tentuan yang ada Usai menggelar apel kesiapan, kegiatan coklit langsung dilaksanakan dengan sasaran pertama adalah sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat berau yakni Bupati Berau Muharram, Wakil Bupati Agustan Tomo, Mantan Bupati Berau Makmur HAPK, Ketua Majulis Ulama Indonesia, Berau Hafid dan Camat Tanjung Redep Iuda Budi Santosa Miko Kustinanda, Tunis TV, Melaporkan Miko Kustinanda, Tunis TV, Melaporkan